Halo, selamat pagi kakak bunda Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dapat kalian sehat ya Seperti biasa, my collection akan jemreng beberapa tasa second brand date Yang pastinya semuanya, uuuu, kece-kece badai Kakak bunda, selama aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat di-review tasa second brand date-nya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jemreng apa aja? Ini dia Wow, hari ini kakak bunda seperti biasa ya, di pagi hari aku mau sel-sel ambilan ya Aku mulai dari yang pertama dulu deh kakak bunda, ini ada tas ya, LV lucu banget Dia ukurannya di 27 ya, panjangnya 27 Panjang 27, tingginya 29 ya Wow, ini unik ya kakak bunda Nih brandnya LV, ini unik loh bentukannya Atasnya ini kayak apa ya kakak bunda ya Kayak marble itu loh, kakak bunda tau gak sih? Bahan-bahan marble mica gitu ya kakak bunda ya Tuh, ya Dia plastik tapi plastiknya yang keras ya Seperti plastik tapi plastiknya keras ya Dia looknya seperti ini dan modelnya hanya bisa ditenteng ya Handbag aja ya kakak bunda ya Dia gak punya sling, dia gak punya tali, gak punya rantai dan segala macem Karena dia gak ada apa sih namanya untuk cangkolannya ya kakak bunda ya tuh Ya gak ada si bulatan untuk mencantolkan si talinya Jadi ini modelnya hanya modelan tenteng handbag aja ya Warnanya bagus banget, ini warna hitam kakak bunda Hitamnya tuh hitam pekat gitu ya Terus ini kulitan LV-nya yang berserat-serat Kakak bunda ini sudah kulit asli juga Dia sudah berserat-serat gitu Unik ya kakak bunda tuh Kalau dipakai looknya ya bisa di seperti ini ya Atau misalnya kakak bunda mau ditaruh tangan seperti ini juga lucu Ya, keren ya kakak bunda ya Oke aku langsung spillkan aja ya kakak bunda Untuk bagian depan ya Bagian depan, bagian samping, bagian belakang Ya, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semua masih tergolong sangat aman Ini kulitan dalamnya kakak bunda dia lebih lembut ya Kulitan dalamnya dia lebih lembut ya Terus kakak bunda bisa perhatikan di bagian tangannya ini Top handle-nya ini kakak bunda ya Dia sudah ada embosan Louis Vuitton ya Sudah embos Louis Vuitton, Louis Vuitton ya Terus di bagian depannya sini Sudah beremboskan Elvi Ya, tuh Looknya dia seperti ini ya kakak bunda ya Aku lanjut ke bagian dalam ya Nah, bagian dalam dia seperti ini Ada satu ruang berzipper Ya, nanti ini aku bantu bersihin ya kakak bunda ya Di sini ada satu ruangan berzipper Zippernya dia masih aman ya Zipper dia masih aman Nah, bagian dalam dia seperti ini kakak bunda Dia bahannya bahan puring ya Bahan puring ya Bahan puring di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper Ya, di bagian tengahnya, di bagian depannya ada satu ruang Ada satu kompartemen tapi tanpa zipper Ya, oke aku hanya menemukan itu aja ya Nanti aku cek lagi ya apakah ada apa di dalamnya Nggak ada ya Dia hanya tulisan Louis Vuittonnya di sininya aja Sama di bagian depan sini Ya, oke Lucu, unik kakak bunda Aku belum pernah lihat tas Elvi seperti ini ya Kalau ada yang mau kakak bunda Aku kasih di 480 ya Ini unik ya Unik kulitannya sudah kulit asli ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak jagat, kakak min Oke, aku lanjut kakak bunda Ini ada tas kroko ya Ini alma kroko Ya, ada alma kroko Ya, aku ukur dulu ya Dia punya panjang di 28 ya Panjang 28 tinggi 19 Panjang 28 dia punya tinggi 19 ya Tuh Unik loh kakak bunda ini Tuh Ya, bentukannya alma ya Terus bahannya kakak bunda bisa lihat Ini bahannya bahan kroko Ya, terus dia lengkap dengan tali panjang Tali panjangnya juga semuanya kroko ya Ini no brand Brand no brand Tapi seperti si brand-brand Korea gitu ya Kulitannya bagus ini kakak bunda ya Dia yang lentur punya Dia lentur Dia modelannya ya Bisa modelan tenteng seperti ini Atau misalnya kakak bunda Modisly juga bisa ya Ya, lengkap dengan tali panjangnya Tuh ya Seperti ini ya Tuh Ini bisa di adjust Untuk si talinya dia bisa di adjust ya Bisa di adjust Oke, aku langsung spillkan aja ya Kakak bunda untuk tas yang satu ini Bagus banget ya kulitnya Ini untuk bagian depan Ya, bagian depan HW-HWnya semua masih aman Lengkap dengan top handle Terus ada mainannya di bagian depan Ya, kulit-kulitannya juga semua masih cantik Bagian samping Bagian belakang Ya, bagian bawah Kaki-kaki ya Sudut-sudut Semuanya masih tergolong Sangat aman ya kakak bunda ya Kakak bunda bisa lihat Dia ada 4 kakinya ya Kakinya ada 4 Dia punya besi-besian Semuanya masih aman Ya, terus disini kakak bunda bisa lihat ya Cakep ya kakak bunda tuh Ya, si top handle-nya juga aman Terus disininya Tali panjangnya bawaan ya Besiannya sama Ini tuh kayak LV sih sebenarnya kakak bunda Tapi dia nggak ada embosannya aja Ya, oke Bagian luar semuanya aman ya Cakep kakak bunda Aku lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam Dia lengkap dengan 2 zipper Ya, lengkap dengan 2 zipper Zippernya masih enak ya Masih aman Nah, bagian dalam dia seperti ini Ya, satu ruang Di bagian depan ada satu pocket Ya, tanpa zipper Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper ya Tuh, masih bersih Ya, masih bersih banget Oke Kalau ada yang mau kakak bunda Ya, ini masih bersih ya Kalau ada yang mau kakak bunda Ini bagus banget Ini barang second rasa baru ya kakak bunda ya Seperti LV aku bilangnya Tapi ini nggak ada embosan aja Ya, cakep kroko punya ya Kalau ada yang mau kakak bunda Aku kasih di 290 ya 290 ini cakep beneran Kulitnya sudah bagus lah Ini kakak bundanya tuh Gemoy ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kakak min Oke Nah, sebelum aku ke tas selanjutnya nih kakak bunda Siapa di sini? Kakak-kakak bunda aku sayang Yang belum order balsamnya ya Yuk kakak bunda Ditunggu untuk order Balsam kulit Untuk perawatan tas-tas kulitnya ya kakak bunda ya Gunanya untuk apa? Selain untuk membersihkan Untuk melembabkan kulit-kulit Yang mungkin udah kelamaan nggak Di, apa Di balsemin ya Jadi kering kakak bunda ya Selain itu juga bisa Anti bakteri, anti rayap, anti jamur ya Kelamaan ditaruh di lemari kakak bunda ya Nanti mau kita pakai Kulitnya udah pada ngelotong semua Walaupun kulitnya kulit asli Hati-hati kakak bunda ya Dia kikis-kikis Selama-lama dia nge-crack Nge-crack, nge-crack Dia ngelotok Ngelotok ya Karena dimakan jamur ya kakak bunda Nah, hati-hati Sayang banget Harga tasnya udah mahal ya Jangan lupa untuk di balsemin ya Ini aku jual ya Harganya hanya di Rp75.000 Rp75.000 aja kakak bunda Udah bisa dapet ukurannya Rp50.000 ya Kalau ada yang mau kakak bunda Bisa nanti chat ke admin Oke, aku lanjut lagi Nah, kemarin udah ada dompet Chanel Sekarang ada dompet Gucci ya Kulitannya kulitan asli nih kakak bunda Dia punya panjang 20 ya Panjang 20 tinggi 11 ya Panjang 20 tinggi 11 Mewah ya Mewah ya kakak bunda Kulit-kulitannya bagus tuh Oke, ihh cakepnya Ya, dompet panjang Dompet panjang itu Kelebihannya dia terlihat lebih elegan Kakak bunda Dan buat bunda-bunda yang gak begitu suka Uangnya kelipet-lipet Nah, cocok banget Buat pake dompet panjang ya kakak bunda ya Oke, ini semua di kulitannya sudah asli ya Kulitannya dia semua sudah asli Terus dia signature Gucci kakak bunda Mewah banget Di bagian tengah sini kakak bunda bisa lihat ya Dia sudah ada embosan Gucci ya Ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang ya Bagian bawah Sudut-sudut kaki-kakinya semua masih sangat aman ya Oke, aku lanjut ya kakak bunda Untuk bagian dalamnya Dia jadi kayak ada dua ruangan gitu Nah, ini ruangan pertama Ruangan pertama itu dia berkancing Dan disini kancingannya juga masih aman ya Pemakaian HW Pemakaian HW Disininya kakak bunda bisa lihat Dia sudah emboskan Gucci ya Sudah emboskan Gucci Oke, nah bagian dalam dia seperti ini ya Bagian dalam dia lengkap dengan slot kartu Ada slot kartu disini untuk nyimpan uang kertas ya Oke Nah, disini sudah ada embosan ya Gucci, matte ini, matte ini tali Ya, Gucci, matte ini, matte ini tali Nah, ruangan satu lagi adalah di belakang Ya, di belakang sini Disini juga dia sudah embosan Gucci ya Nah, ini nanti aku balsemin aja Ini kotor-kotor Nanti aku bisa balsemin Ya Coba ini ya kakak bunda ya Ada tisu Ini aku cobain ya kakak bunda Ini kan agak kotor nih Aku cobain ya Buat pakai si balsem ini Ya Ini aku pakai tisu Aku pakai tisu aja Terus ini kan sampai ke dalam itu bahannya kulit ya Nih, di dalam ini kan kotor nih Aku bantu bersihin ya Bantu bersihin Biar dia kelihatan agak bersih Ini langsung bener-bener cakep banget kakak bunda Tapi kakak bunda tuh wajib banget punya ini Balsem ini ya Nih Lihat Langsung bersih ya Bersih ya kakak bunda Ini tadi kalian lihat ya kotor-kotor nih Ujung-ujungnya ini Ini aku cobain sedikit Lumayan ya kakak bunda tuh Nanti sebelum dikirim sama admin dibersihin lagi Ya keren banget Apalagi ini bahannya kulit tuh Langsung seketika mengkilap Ya langsung seketika mengkilap kakak bunda ya Tuh wajib banget punya kakak bunda ya Untuk bagian luarnya juga ya Nanti digosok tuh Ya mengkilap ya kakak bunda ya Oke Ini cakep banget Minusnya pemakaian wajar aja Kalau untuk kotor-kotor nanti dibantu bersihin sama admin ya Gucci made ini ya itali Kakak bunda sudah ada ciri-cirinya juga Ini kakak bunda keren banget Lengkap dengan slot-slot kartu Ya kulitannya kulitan asli Kalau ada yang mau kakak bunda Si Gucci ini mewah banget ya Ini kalau orang jual kulitannya aja Mungkin udah jutaan ya Kalau ada yang mau aku kasih di 780 aja Ini udah ada ciri-cirinya ya Ya kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cakap Min Oke yang terakhir Nah ini ada Louis Kakak bunda ya Ini ada Louis Ada Louis ya Ini itu bagus ya kakak bunda Dia punya panjangnya di 31 Ya panjang 31 tinggi 20 ya Panjang 31 tinggi 20 ya Ini Kalau aku bilang juga Juga ada ciri-cirinya ya Tuh warnanya cakep ya Warna pink mix dengan warna Baby pink Pink tua dengan Baby pink pink muda ya Tuh Dia seperti ini kalau dipakai ya Nah Ini tuh sudah Louis ya Sudah Louis Terus disini juga dia sudah Louis-Louis Nah Ujung zipper sudah Louis Ya kulitannya kakak bunda ini mewah Ya mewah banget Nah tapi Aku gak tau kenapa Kalau feelingku sih ini Untuk bagian luar sini sini Sudah kulit asli Ya tapi gak tau kenapa Di kepanasan atau kenapa ya kakak bunda Dia di luarnya tuh nge-crack nih Tapi nge-cracknya itu Hanya di ujungnya ini Tapi dia gak sampai ke dalam sih Tuh Ininya masih kokoh Cuman kulitan luarnya aja Ya Cuman kulitan luarnya aja Aku gak sempat ngebenerinnya Ya Aku gak sempat ngebenerinnya Tapi ini tuh masih kokoh Ya Cuman kulitan luarnya aja Ya Itu minusnya ya Nah untuk bagian depannya Samping Ya Belakang Tuh Ya Zipper Semuanya Semuanya masih aman Ya Zippernya juga udah Louis Ujung zipper udah Louis Ya Oke aku lanjut dulu Ke bagian dalam ya Nah bagian dalam dia seperti ini ya Satu ruang Bagian dalam dia satu ruang Disini ada ruangan Di bagian sini juga ada ruangan Terus kakak bunda bisa lihat Disini ada Apa Brandnya ya Louis Made innya Spen loh Ini Louisnya Made in Spen Biasa aku temu yang Madrid Ini Spen punya Jeepernya juga sudah Louis Dan dia lengkap dengan Pack brandnya Made in Italy Lengkap dengan nomor seri Ya made in Italy Lengkap dengan nomor seri Ya kakak bunda Kalau aku bilang sih Ini udah ciri-ciri banget ya Cuman minusnya yang tadi Yang aku bilang Dia sebagian aja Disini ya Kemarin ini aku mau jual Di juta ya Juta-juta ya Karena dia lengkap dengan Nomor seri Made in Italy Ya sorry Spen Spen punya ini Spen ya Kakak bunda ya Tapi sayang banget Di bagian ini aja Lihat nih HW-nya aja Dia sudah Louis Ya HW-nya sudah Louis ya Oke Kalau ada yang mau Kakak bunda ini aku sell Ambiar aja Ya Ingat ya kakak bunda Dia minusnya disini ya Dia krek di kulit sininya aja Tapi kulit lainnya masih aman Ya Tapi dia gak robek ya Jadi masih kokoh nih Masih kokoh Hanya kulitan luarnya aja Dia yang krek Ya Kalau ada yang mau Kakak bunda Si Louis ini Ya tuh Gak kelihatan sama sekali Cuman disini doang Ya Aku kemarin ini jual Masih di harga berapa ya Kalau gak salah Masih di 1, ya Aku jual Ambiar aja Kakak bunda Tapi butuh Bantuin bener inventernya Ini aja ya Kalau ada yang mau Kakak bunda Si Louis ini Aku kasih di 400 ya 400 aja Aduh Gak ada harga dirinya Louis ya Kakak bunda ya Hanya sedikit aja disini Ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Katmin Oke Wow Udah habis lagi nih Kakak bunda istirahat aku ya Kakak bunda yang belum order balsamnya Yuk cepetan Mumpung masih ada Bener-bener habis Nanti aku gak tau kapan lagi Mau dateng barengnya ya Cuman ini yang masih tersedia itu Paling tinggal belasan lagi ya Oke Terima kasih banyak kakak bunda Yang selalu stay tune Nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau tasnya Bisa langsung gercep-gercep Chat ke admin Terima kasih Selamat pagi Dadah Dadah Dadah